Karir seorang pesepak bola profesional biasanya memang tidak langgeng. Masa aktif seorang pesepak bola terjadi pada rentang 10 hingga 20 tahun saja. Selain gangguan cedera, kehidupan pribadi di luar lapangan hijau juga menjadi faktor yang bisa merusak karir seorang pesepak bola. Dan berikut adalah 5 pesepak bola yang karirnya rusak akibat ulah mereka sendiri. Adrian Mutu Nama Adrian Mutu mencuat ketika masih memperkuat Cievo Verona dan Parma di Liga Italia. Chelsea kemudian tertarik memakai jasa penyerang berpaspor Rumania itu karena ketajamannya di atas lapangan. Sayangnya, karir Adrian Mutu dirusak oleh narkotika berjenis kokain. Juventus dan Fiorentina mencoba untuk menyelamatkan karirnya. Akan tetapi, niat mulia itu gagal. Adrian Mutu lantas berpindah-pindah klub sebelum akhirnya gantung sepatu pada tahun 2016. Anderson Sir Alec Ferguson sempat membuat banyak orang heran karena berani mengangkut Anderson dari FC Porto pada musim panas 2007. Namun, pria asal Brazil itu berhasil menjawab semua keraguan dengan performa menawan hingga membawa Manchester United meraih gelar ganda pada tahun 2007-2008. Sayangnya, lesatan karir Anderson itu berlahan mulai memudar. Ketika tongkat manajer berganti ke David Moyes dan Louis van Gaal, namanya mulai menghilang. Ia gagal menjaga berat badannya sehingga terlihat kegemukan. Akhirnya, Anderson pun menuju pintu keluar Old Trafford. Andy van der Meid Sayap serang berkebangsaan Belanda ini memukau banyak klub Eropa ketika masih bermain di Ayak Amsterdam. Inter Milan lantas mengangkutnya ke Italia. Namun, petualangan itu berakhir tragis setelah van der Meid dilepas ke Everton. Di Inggris, karir van der Meid tidak pernah melesat. Ia bahkan terjerat godaan alkohol dan narkotika. Akibatnya, ia hanya bermain sebanyak 100 pertandingan dalam 10 tahun terakhir sebelum akhirnya memutuskan gantung sepatu. Hidup Adriano Leite sebetulnya biasa-biasa saja. Namun, semuanya berubah ketika sang ayah meninggal dunia pada 3 Agustus 2004. Kehilangan figur ayah membuatnya mencari pelarian di kehidupan malam non glamour kota Milan. Sejak saat itu, karirnya merosot tajam. Adriano Leite bahkan pernah dirumorkan menjadi anggota geng narkoba di kampung halamannya di Brazil. Yang pasti, karir Adriano rusak karena memilih jalan yang salah ketika ditinggal sang ayah. Ronaldinho merupakan salah satu talenta paling mentereng yang pernah menghiasi dunia sepak bola. Deretan trofi yang pernah diraih Ronaldinho terhitung lengkap baik di level klub maupun internasional. Sayangnya, karir gemilang pria berpaspor Brazil itu menukik tajam ketika memasuki musim 2007-2008. Lagi-lagi, gaya hidup mewah dan kegemaran berpesta menjadi penyebab penurunan karirnya. Padahal, Ronaldinho sudah meraih hampir segalanya dalam hidup. Prestasi, harta berlimpah, dan puja-puji dari sesamarkan pesepak bola sudah didapatnya. Peraih satu gelar Ballon d'Or itu mulai dilupakan Barcelona pada musim terakhir Frank Ritzkart. Kedatangan Pep Guardiola pada musim 2008 membuat Ronaldinho tersingkir dari skuad Barcelona secara berlahan. Sejak saat itu, karirnya hancur. Terima kasih telah menonton!